Selamat datang di podcast Amikom Jogja Iya, halo kak, sapa dulu dong creative people-nya Halo creative people Kenalan satu-satu boleh dari kakak dulu? Oke, perkenalkan, aku Rizka Aprilia Halo, aku Jessica Ayrin Rizka Dan aku Perica Sekar Ini tiga-tiganya angkatan 19 ya? Ilmu Komunikasi Satu kelas kah? Sekelas, tapi beda-beda kelompoknya ya Iya, beda Nah, untuk kakak bertiga ini ngambil apa nih buat skripsi karyanya? Kalau aku, aku ngambil film dokumenter Kalau aku juga sama film dokumenter Kalau aku film pendek fiksi Oh, film pendek fiksi Oh, berarti ini dokumenter-dokumenter fiksi Kalau di produksinya, kalian bertiga tuh berperan sebagai apa? Kalau di produksi, aku sebagai penulis naskah Skrip? Iya, sebenarnya Aku juga sama, sebagai penulis naskah Aku sebagai sutradara Sutradara Nah, kalau boleh tahu Kenapa sih kalian bertiga memilih skripsi jalur karya Daripada yang reguler biasa? Mungkin boleh satu-satu Dari siapa nih? Dari kakaknya dulu mungkin? Aduh Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya karena Minatnya aku sendiri ya Dari kita kan sebelum kita ngambil skripsi Pasti ada mata kuliah-mata kuliah sebelumnya Yang memang fokusnya kita tuh ke film Nah, kebetulan juga selama produksi film ini kayak tertarik gitu Kalau misalnya Kayaknya seru deh kalau misalnya kita skripsinya tuh lebih fokus ke film juga gitu Jadi ilmu yang kita dapetin waktu kuliah kemarin juga gak jadi sia-sia Nah, selanjutnya Kenapa nih ngambil skripsi karya? Kalau aku kurang lebih sama Karena pengalaman semester sebelumnya kayak Kok lebih enak ya kita kalau misalnya langsung eksekusi dibanding kayak kita Dinjau teori lebih lama Jadi kayak, oh kenapa gak sekalian hasil akhirnya tuh kita produksi juga Sama biar mungkin hasil karya dari kita itu Skripsi kita tuh bisa didistribusikan ke banyak media Misalnya bisa nonton sama orang banyak Tuh, selanjutnya Kalau aku Sama juga Awalnya diajak sebenarnya Diajak sama dua orang temanku ini Emang mereka kan niatnya emang mau bikin skripsi karya Nah, aku disitu awalnya oke yaudah boleh nih coba kan Terus ternyata hampir pertengahan jalan lah gue pengen mundur Kenapa tuh? Sanggup aja gitu Mungkin udah tekanan-tekanan gitu kan Terus aku kayak mikir, ah yaudahlah aku ngambil reguler aja Mumpung masih disini, mumpung masih disini Terus ternyata Usut-penyasut lanjut aja terus Ya gitu Tapi enjoy gak menjalannya? Enjoy banget Nah kalau yang kakak doa tadi kan mostly karena enjoy Karena dapet matkulnya itu terus kayak pengen kayak gitu Kalau ini karena diajak lalu terpaksa gitu ya Awalnya kayak gitu Awalnya terpaksa tapi lama-lama enjoy juga Berapa lama sih proses kalian itu bikin satu buah karya untuk skripsi untuk akhir ini? Siapa dulu mau jawab? Kalau aku kayaknya dari bulan apa ya, dari bulan Maret kayak ya Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus Agustus, 5 bulan Sampai Juni Sampai Juni April, Mei, Juni, 3 bulan Iya Dokumenter Iya dokumenter Durasi 30 menit Durasinya pendek sih Oh Enggak, 14 menitan Kalau kak Jessica? Kalau aku dari Januari Januari? Iya Dari Januari sampai kurang lebih sampai bulan Juli 7 bulanan ya? Iya, kurang lebih 7 bulanan Itu durasinya sekitar 20 menit Itu tadi dokumenter juga ya? Iya dokumenter Berarti emang gak ada rules untuk durasi dari kampusnya gitu untuk berapa menit gak ada ya? Kalau dari kampus ada sih ketentuannya ada sekitar, untuk maksimal film dokumenter itu sekitar 30 menit Maksimal, berarti minimalnya terserah? Minimalnya terserah Oke Selanjutnya? Apa tadi? Oh iya Berapa lama sih proses yang kakak buat ini skripsi? Kalau misal mulainya sih sama kayak Friska tadi di bulan Maret Tapi finalnya itu di bulan Juli Maret, April, Mei, Juni, Juli, 4 bulanan ya? Iya, sekitar 4 bulan itu Iklan tadi ya? Eh, apa ya? Bukan, apa namanya? Fiksi Film pendek Oh iya, film pendek Durasinya? 8 menit Oh, 8 menit Itu ya creative people Jadi durasi, eh bukan durasi, proses lamanya pembuatan sebuah skripsi karya itu beda-beda Tergantung yang tadi episode sebelumnya udah dijelasin, tergantung orangnya juga, tergantung moodnya juga Mungkin tergantung dosen pembimbingnya juga enggak? Benar Benar Ada apa nih? Kalau kalian bertiga dosen pembimbingnya, dapetnya Pak Alfian dan Pak Fian? Iya Kebetulan laku yang paling beda Pak Alfian Oh, Pak Ajib Ini Pak Alfian Boleh enggak sih dikasih testi? Aduh Bagaimana? Bagaimana dibimbing kedua dosen favorit mahasiswi ini? Silahkan mungkin Yang paling banyak Yang paling sering Yang paling sering dulu Kalau Pak Ajib sih, sejauh ini enggak begitu banyak apa ya? Enggak ada yang aneh-aneh gitu lah Maksudnya kayak, apa ya? Kan banyak mungkin kayak dosen-dosen tuh mungkin terlalu inilah, terlalu inilah Enak aja gitu ya, flow-nya ya santai aja Enggak juga yang santai-santai sih Cuman tetap emang, apa ya? Ya, sangat membantu Sangat membantu dalam proses bimbingan, cari ide, terus pembentukan konsep dan segala macamnya dia sangat membantu Galak enggak? Galak sih enggak, cuman bijak Bicak pedas gitu Takut ya? Enggak sih, Pak Oke lanjut, kalau Pak Fian gimana? Gimana, gimana? Seru enggak bimbingan sama Pak Fian? Seru jelas, kalau seru jelas seru Mungkin kalau misalnya Pak Fian tuh plusnya adalah Pak Fian itu benar-benar bikin kita tuh berusaha untuk berpikir kreatif Ya, benar Jadi, mungkin kalau misalnya kita masukin ide ke Pak Fian bisa aja itu enggak yang 100% ditolak gitu Tapi tujuannya untuk, apa namanya, kreatifitasnya tuh kita tuh lebih ke asah lagi Bukan karena untuk hal yang negatif Berarti Pak Fian tuh mendorong ya Ya, benar Tentunya udah sampai bimbing yang mendorong Terus, kalian bertiga kan ngambil beda-beda nih Ada yang dokumenter, ada yang fiksi Nah, judulnya boleh tahu enggak? Boleh dispil enggak? Oke, kalau judul film aku, film dokumenter Judulnya Di Balik Pintu Di Balik Pintu? Boleh dikirtain sedikit? Di Balik Pintu ini menceritakan mengenai latar belakang Seorang terapis namanya Bapak Eko Prasetyo Jadi, dia adalah terapis yang membuka sebuah rumah rehabilitasi narkoba Itu secara gratis Kayak gitu, jadi semuanya dirawat sama dia Jadi, film dokumenter ini menceritakan mengenai bagaimana latar belakang dia Mulai dari dia membentuk rumah rehabilitasi itu Struggle yang dia alami Nah, selain itu, kita juga mengangkat mengenai latar belakang dari para pasien-pasiennya Berarti risetnya tentang psikologi gitu ya? Benar, sama Risetnya kemana aja? Kalau untuk risetnya, kita langsung wawancara langsung sama terapisnya Terus, yang menariknya nih disini tuh ada metode rehabilitasi namanya therapeutic community Itu dia mengubati secara pola pikir Secara psikologis Kayak gitu Jadi kan mungkin dalam beberapa proses rehabilitasi mungkin dianggap secara medis itu mungkin belum terlalu ini ya Belum terlalu ngebantu Sedangkan untuk para pasien-pasien ini setelah melakukan perawatan dan lain-lain Mereka perlu kembali ke masyarakat Hidup dalam lingkungan yang mereka lagi kan Nah, untuk metode therapeutic ini mereka fokusnya ke situ Berarti bahas itu, bahas tentang itu Benar Dokumenter Oke, kalau Kak Jessica, judulnya apa? Kalau aku judul dokumenternya Unpaid Value Itu ada dibagi beberapa babak Babaknya itu ada mengenai kesejahteraan Ada waktu, ada karya, sama ada polemik Jadi, dokumenter kita ini temanya Investigatif di mana kita tuh ngambil Fenomenanya mengenai Budaya pola konsumsi kopi Atau budaya konsumsi kopi yang udah berubah Jadi, gimana kalau Mungkin konsumen-konsumen kopi sekarang Mereka tuh menilai-nilai dari kopi sendiri itu dari segi fasilitas Sedangkan mereka tuh gak diseimbangi dengan pengetahuan kopi yang harusnya Menjadi salah satu faktor pertimbangan untuk ngeliat nilai dari kopi itu sendiri Jadi, gimana cara kita membuka tiap nilai dari kopi itu Kita menjebarkan proses distribusi kopi dari Petaninya, prosesornya Apa namanya Manager coffee shopnya Sama kita bawa sudut pandang dari konsultan kopi Ahli kopinya itu sendiri Sama kita mungkin menggambarkan Di awal kita menggambarkan mengenai bagaimana Fenomenanya itu terjadi Berarti tentang kopi gitu ya Kenapa nih? Karena bertiga suka kopi Apa gimana? Awalnya keresahannya itu muncul karena Emang kan kita yang mahasiswa-mahasiswa ini kan Lagi sering-seringnya suka ngopi gitu-gitu kan Apalagi ngerjain tugasnya Iya Mau ngerjain tugas, mau meeting ataupun itu kan Pasti bahasanya ngopi, nongkrong gitu-gitu Terus abis itu kok makin kesini Keresahannya tuh ngeliat kayak Kok ngopi ini sekarang cuman jadi wadahnya doang Tapi bentuk dari kopi itu Produk kopinya sendiri tuh malah gak dihargai dengan selayaknya Mungkin kayak orang nilai coffee shopnya yang ini-ini Bagus Tapi dari segi tempat yang instagramable Atau wifi-nya yang bagus Sedangkan proses kopi yang disajikan itu tuh Sebenernya lebih bernilai dibanding fasilitas dan lain-lain Itu ya creative people Jadi ide itu muncul dari sesuatu yang terdekat kita Itu juga yang kemarin dijelasin sama Pak Alfian dan Pak Fian juga sih gitu Nah untuk kakaknya judulnya apa? Jadi judul film pendek kita itu film lanang Untuk apa namanya Kenapa bisa ngambil itu dan film tentang apa Jadi itu tentang film Jadi itu tentang film apa Anak remaja Remaja awal Anak SMP Yang nongkrong Lalu disitu kita memasukkan tentang isu-isu sosial Isu sosial yang ada di lingkungan kita Jadi kayak semacam apa ya Gimana anak SMP ini tuh bisa menyikapi Tentang isu-isu anak Isu-isu yang biasanya dibahas sama orang dewasa Contohnya apa? Mungkin kayak Kalau misalnya sekarang nih Banyak banget kayaknya Hamil di luar nikah Terus Ya jadi kayak Terus juga kita mengangkat tentang Gimana sih anak SMP ini tuh Membahas tentang Anak apa Orang laki-laki Lanang itu kan bahasa Jawa dari Laki-laki Jadi Gimana sih anak SMP ini menyikapi tentang Orang yang lanang banget Itu tuh yang seperti apa sih? Nah cerita itu tuh Kakak risetnya gimana? Kenapa ngambil cerita itu? Jadi pada awalnya Sebenarnya ketertarikan kita sih Ketertarikan kita sendiri tentang Anak SMP Pola pikiran anak SMP itu kayak Simple banget sih mereka kan Kayak Gak terlalu berpikir Tapi mereka juga Udah punya bisa membedakan Mana yang benar Mana yang tidak Cuman Idenya ini Muncul dari mana Kita ngambil dari situ Dari anak-anak SMP itu tadi Terus kita ngelakuin riset Risetnya Jadi kita Datang ke tempat Tongkrongan mereka Jadi kayak Tongkrongan tempat-tempat Mereka nongkrong Habis pulang sekolah Terus kayak Yang biasa yang mereka Tongkrongin lah pokoknya Kita Kumpul disitu Terus kayak Kita dengerin nih Mereka nih kalau misalnya Ngobrol nih Ngobrol apa aja Bahas apa aja Iya Nah Semacam itu Kalau boleh tahu Dari riset itu tuh Hasil terbesarnya tuh apa? Ternyata anak SMP sekarang tuh Ngobrolnya tuh apa sih? Apa yang mereka Sangat ingin tahu? Sebenarnya kalau anak SMP Zaman sekarang ya Pengen ngobrolnya tuh apa? Suka ngobrolnya apa? Paling besar itu game Oh game Berarti di film kakak itu Hasilnya? Sebenarnya Enggak juga sih Tapi fokusnya kita adalah Gimana dia ngangkat Si isu sosial itu tadi Bukan yang di gamenya Oh bukan Bukan hasil deh Ya Kalau misalnya Kalian bertiga tuh Cara proses Buat ngambil Skripsi Karya ini Gimana? Apakah kalian milih Dosen pembentunya dulu? Apa? Ngisi form dulu? Apa direkomendasikan oleh dosen? Apa gimana? Kalau aku Emang Apa ya Hasil Ngobrol-ngobrol sama dosen aja sih Sama Pak Alfian? Iya Sama Pak Alfian Sama Pak Nurfian juga Itu kita ngobrol-ngobrol dulu Terus ternyata Ada skema Skripsi karya ini Jadi ya Kenapa gak ngambil gitu Terus untuk Pemilihan dosen Pembimbingnya Ya Dari Kita langsung aja Dari mahasiswanya Mau bimbingin ke siapa Kayak gitu Sama juga Yang lainnya sama juga apa? Sama sih Kurang lebih sama Berarti juga direkomendasikan sama Pak Nurfian juga Itu Kalau Kurang lebihnya Kita Punya bahan untuk Pengajuan dulu Jadi kita misalnya bawa Bawa Alur cerita Atau misalnya kita bawa Tema Tema Atau apapun itu Terus kita Bimbingan non-formal dulu Jadi kita bimbingan dengan dosennya Kira-kira Dari dosennya Bersedia atau enggak Nanti kita lanjut Proses Pembuatan proposalnya Terus kita pengajuan judul Pengajuan SPD ya SPD SPD itu apa? Surat pengajuan Penunjukan dosen Oh Nah gitu ya Creative People Urutannya Kalau misalnya kalian Mau ngambil Skripsi yang karya Nah terus Mau tanya Kesulitannya Pasti Dalam membuat Suatu produksi Pastinya ada kesulitannya dong Nah Untuk kakak bertiga ini Apa sih kesulitannya Dalam pembuatan skripsi karya ini Terbebani enggak sih Kalau Ini tuh untuk skripsi Kayak gitu Boleh satu-satu Ayo siapa dulu Bebas Yang beda dulu deh Ya boleh Gitu ya Kalau terbebani sih Sebenarnya enggak ya Tapi Apa ya Mungkin Pasti ada kendala Pasti Tapi Kalau terbebani sih enggak Karena Prosesnya tuh kan Enjoy banget kan Jadi Benar-benar Kelihatannya susah Kalau misalnya Dilihat di awal-awal tuh Kayak wah berat Apa segala macem Tapi Begitu dilakuin Ternyata Enggak yang seberat itu Nah kendalanya apa nih? Kendalanya Mungkin kalau dari kelompokku Ada beberapa orang Yang udah kerja Jadi Gimana nyamain Waktunya agak susah Terus Apalagi ya Mungkin Kemarin sempat ada Beberapa talent yang Hamain berapa kita syuting Cancel Gitu-gitu Tapi untungnya sih Bisa keatasi dengan cepat Untuk Brainstorming itu ada Mengalami kesulitan enggak? Kan itu orang bertiga Punya pemikiran berbeda-beda Iya Ada Jelas Sampai berantem enggak? Sampai Perpecahan enggak? Kalau berantemnya iya Tapi Karena mungkin udah sering Apa namanya? Produksi Produksi barang Dari semester Yang kemarin-kemarin Jadi Kita juga Kayak Misalnya lagi debat Ya selesainnya disitu Udah tahu treatmentnya ya? Nggak sampai yang Dibawa kemana-mana Berarti sudah Profesional menghadapinya Lagi lanjut Mungkin Kalau aku Karena Proses Produksinya lumayan lama Kan Kurang lebih 7 bulanan Itu risetnya Makan waktu Kurang lebih 4 bulan Itu tuh Mungkin Kendalanya Karena kita Ngambil Sebuah fenomena Jadi Kita harus ngambil Data dari berbagai sumber Dimana kita tuh Nggak boleh bias Nggak boleh bias Buat bahwa Fenomena ini Mungkin misalnya kita Ngambil satu sumber Kita fokusnya ke sumber ini Jadi Sumber apapun yang kita dapat Itu Kita udah nolak buat Nerima hal itu Ternyata itu Nggak boleh Setelah kita Kita ketemu sama Pak Vian Pak Nur Vian Kan Seperti yang dibilang Di episode kemarin Itu kan Katanya Kadang idealis mahasiswa Tidak bakal diterima Untuk Ke penonton umum kan Betul Nah itu tuh yang kita Kendala kita tuh disitu Jadi kayak kita nemu Satu data baru lagi Pas kita Udah bikin alur cerita Dengan data itu Kita presentasiin ke Pak Vian Dari Pak Vian sendiri Bilang kayak Idealis kalian yang disini Atau misalnya data ini tuh Jangan Kita pukul rata Untuk semua orang Paham Jadi kita harus kosongin Pikiran lagi Gimana caranya Fenomena ini Bisa Didistribusikan Ke orang luas Tanpa Mereka tuh Harus Mikir dengan Setelalu Berat itu Makanya Mungkin kendalanya Itu sama Kan kita Kalau di produksi Kelompokku itu Narasumbernya kan Kurang lebih ada Sekitar Delapan orang Dari delapan orang itu Kita harus nyocokin Latar belakangnya Treatmentnya bagaimana Terus abis itu Belum lagi lokasi Domicili mereka itu Kan beda-beda kan Jauh-jauh kah? Paling jauh di Temanggung Karena Kita produksinya Di Temanggung itu Sekitar ada Empat orang narasumber Ya empat orang narasumber Tiga sampai empat orang narasumber Itu kita produksi di sana Dan Lainnya itu Kita produksinya di Jogja Jadi Kendalanya itu mungkin Jarak jauhnya Kalau kakaknya Kalau aku untuk Kendala Lebih ke Yang tadi Terpaksa tadi Enggak dong Itu udah di luar Setelah kita Apa namanya Udah mulai dari Mulai Praproduksi Produksi Sampai akhirnya Pas ke produksi Mungkin untuk Kendalanya Lebih ke peranku Sebagai penulis Naskah sih Soalnya Kayak yang dibilang Ija tadi Mungkin Untuk riset Itu sangat Apa Butuh Banyak waktu Dan Apa namanya Banyak Masukan Yaitu tadi Narasi Narasi Untuk jenis film Aku kan Film Dokumenter Expositoris Jadi Dimana Harus Memberi sebuah Apa ya Pengetahuan Barulah Intinya Buat Buat para penonton Jadi Dimana Narasi yang aku Gunakan Disini tuh Harus Apa ya Harus bisa menjelaskan Harus bisa menjelaskan Dan Walaupun Dengan durasi Yang Tidak begitu Panjang ini Ya secara singkat padat Menjelas Harus detail Gitu Keren lebih kayak gitu Berarti kesulitannya Rata-rata Bisa di Apa ya Bisa di cover lah ya Karena Memang Sudah profesional tadi Ya harus profesional Lebih tepatnya Karena ini nilai Nah Kalau Di kelas tuh kan Biasanya Temen-temen tuh Kayak Milih-milih gitu Pikin Nah kalian tuh Gimana caranya Untuk memilih Jadi tiga Itu gimana Gimana ya Apa ini yang Ketiga Tiga orang ini Apa kalian pilih Gara-gara Itu yang paling jago Itu yang paling deket Atau Itu yang paling mau Apa gimana nih Tapi Fun fact-nya Dari tiga kelompok ini Formasinya selalu sama Oh iya Dua cowok Satu cewek Tiga-tiganya sama Sama Kalau aku Kebetulan Jadi yang Dua temenku ini Dua temenku ini Itu mereka dari Kelas yang berbeda Malah Oh itu boleh ya Boleh Berbeda kelas tuh boleh Asal masih satu Program study Iya dong Beda angkatan boleh gak Beda angkatan Kurang tahu sih kayaknya Belum mungkin Iya Kalau aku beda-beda kelas Dan untuk proses pemilihnya Sebenarnya Dari Apa ya Dari temen nongkrong juga Emang Dari temen nongkrong Terus Emang Apa ya Udah kenal gitu loh Akrat gitu ya Dan cocok Benar Gak cocok-cocok banget sih Pasti kalau untuk produksi Pasti ada aja ya Ada aja gak cocoknya Tapi Apa namanya Dari pengalaman-pengalaman Mata kuliah-mata kuliah lain Kayak webseries Remake Kita tuh udah sering Bukan kerjasama juga Cuman emang Apa ya Udah tahu satu sama lain lah Kamu tuh skillnya apa Kayak gitu-gitu Jadi dalam Apa namanya Dalam pembuatan film ini Dalam skema Skema skripsi karya ini Ya Kita Apa namanya Udah tahu gitu Job desk kita Yang mau kita ambil apa Dan yang diperlukan apa Jadi ketiga orang ini Yang paling memenuhi syarat Betul Kalau yang dua Apakah sama juga Apakah Sama Tiga orang itu Paling akrab Atau gimana Gak akrab-akrab Cara produksi tuh Memang cocok ya Jadinya yaudah Mungkin udah paham Udah beberapa kali Project bareng Jadi udah paham Gimana flow Masing-masing Treatmentnya Masing-masing Ke teman-teman Kalau aku sih Dari kelompokku Memang Dari Awal banget Kita semester satu Bahkan Kita belum sempat Produksi pun Kita udah pernah Bikin proyek-proyek Di luar Kampus Jadi emang Yang udah Yang deket banget Berarti memang Bidangnya ya Produksi-produksi tuh Memang sering ya Nah boleh dispil Dikit nih sih Budgetnya Yang kalian keluarin Buat Buat skripsi karya ini Apalagi risetnya Sampai temanggung Siapa dulu nih Paling Dari dulu Silahkan Siapa yang paling Yang paling Yang ini Boleh Dispil Berapa sih budget Yang harus dikeluarkan Bukan yang harus ya Yang kakak keluarkan Untuk skripsi karya ini Untuk totalnya Itu ada di sekitar 35 Juta Ya Wow Itu Iuran kah Sebagian sponsor Sebagian Iuran Tapi total semua 35 juta Alat sewa Atau punya sendiri Sewa semuanya Karena kebetulan Tiga orang Cuma tiga orang doang Kayak agak susah juga sih Kita Kalau misalnya Pakai alat-alat kita sendiri Ya udah sekalian sewa Nah itu Kalau misalnya Gak pakai sponsor Kalian mengeluarkan Biaya berapa Tanpa sponsor Kita Di 23 Oh 23 Berarti sponsor Sepuluhan Ya sekitar 10 Itu jumlah yang Gede banget ya Aku juga kaget dengernya Untuk tiga orang Lanjut Kalau Kelompokku itu Dia sekitar 20 20 Itu Untuk produksi Itu di luar risetnya Itu cuman Pas produksi Sampai pas ke produksinya Kan Kalau kelompokku itu Produksinya Kurang lebih 6 hari Itu full di Temang Eh Dua hari di Jogja Sisanya di Temanggung Makanya Kurang lebih segitu Tapi itu udah di Diitung sama Biaya nginap Biaya makan kalian Udah Nah itu tuh kita Karena kita Mempertimbangkan Cost Equipmentnya Lumayan gede Jadi kita Ngakalinnya Dengan cara kita tinggal Di rumah teman kita Yang di Temanggung Buat nutupin Oh ada Kebetulan ada Ya kebetulan Anggota kelompokku Yang direktornya itu Dia orang Temanggung Oh itu lumayan Menguntungkan sih ya Iya lumayan banget Tapi dapet sponsor gak Kurang lebih sponsornya Sama kayak mungkin Potongan harga alat Dan lain-lain Nah itu untuk Satu anaknya Keluarnya berapa Kalau Kepo nih Mungkin teman-teman Di rumah pasti juga Kepo nih Kalau di kasarannya Kasarannya itu Mungkin sekitar Tiga setengah Per orang Per orang Kalau tadi berarti Dua puluh tiga bagi tiga Iya Itu berapa ya Tujuh sekian lah Wow Wow Fantastis Itu sudah dapet HP Kayaknya ya Dapet laptop Dapet laptop juga Kalau Lumayan Sekarang gimana Berapa budgetnya Aku yang paling kecil Disini Kayaknya Gak nyampe sepuluh sih Oh gak nyampe sepuluh Tapi itu Gak sponsor Atau itu sponsor Itu tetap ada sponsor Untuk potongan harga equipment Cuman Itu aja sih Nah itu creative people Jadi Harganya Eh harganya Budgetnya tuh memang beda-beda ya Tergantung apa yang kalian ambil Kalian milih risetnya gimana Mungkin Alatnya juga mempengaruhi Terus Cerita kalian juga mempengaruhi Ke budgetnya Betul Betul Nah walaupun Apa namanya Walaupun budgetnya Dikit Tapi kan Tidak Tidak pengar Kepada kualitas Betul Quotes of the day-nya itu Tidak pengaruh ke kualitas Nah denger-denger Kalian nih Di screening di CGV ya Katanya Betul Betul Amin Itu gimana sih Ceritanya Atau caranya Bisa screening di CGV Gimana tuh Gimana tuh Awalnya tuh Inisiasinya dari kelompok dia Itu tuh kayak Mungkin Eh gak ding Itu tuh Obrolan dari kelompok dia Sama Pak Alfian Boleh dilanjut Jadi emang Apa namanya Untuk screening Pengennya emang Boleh lah nih Apa namanya Pertama kali Perdana nih Mengkomunikasi Bikin screening Di salah satu bioskop Sinema gitu Lainnya Terus akhirnya Apa namanya Setelah Melewati banyak Obrolan Dan segala macamnya Akhirnya 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 kita bisa screening Jadi diajak Dari Obrolan mereka Kelompok Kita berdua diajak Berarti dibantu Pak Fian juga Iya Tentu Ada bantuan Daripada Dosen-dosen tersebut Ada alur Itu buat Di CGVnya Ada biaya lagi Tentu Boleh Tau gak Berapa Berapa ya Untuk sewa Mungkin Kalau kita spill Harganya Kan Harganya Itu bisa berubah Cuman Untuk sistemnya Itu Yang pastinya Untuk penayangan Di CGVnya Itu harus Full book Oh iya Satu studionya Itu harus full book Karena kalau Kita nyebutin harganya Kan kita bingung Nanti takutnya Berubah Berubah Sesuai Kalau boleh tau Kapan sih Kalian screeningnya Mungkin Creative people Mau ada yang Penasaran Atau pengen nonton Pertama kali ya Ini ilmu komunikasi Screening di CGV ya Iya Nah Pasti sih Pada penasaran Boleh di spill Tanggal berapa Tanggal 15 Agustus 15 Agustus Sebentar lagi ya Iya Boleh Dipromoin Pokoknya Teman-teman Jangan lupa Nanti Nonton Screening kita Di CGV Tanggal 15 Agustus Untuk info Lebih lanjutnya Nanti bisa Kunjungin Instagram Di Bersin Bersin 15 B-E-R-X-I-N 15 Nah nanti ditulis ya Di description box Nah itu di CGV semua Jogja Gimana Di CGV G-Walk Di G-Walk ya teman-teman ya Jadi jangan ke CGV Pakuon Iya Nanti gak akan nemu Nanti gak akan nemu Nah terakhir nih kak Boleh Kasih Tips and triknya Untuk teman-teman yang Mahasiswa yang Mau ngambil Skripsi karya juga Kan Kalau kemarin kan Dari dosen Nah sekarang Dari mahasiswa Apa sih tips and triknya Tips and trik Kalau dari aku Apa ya Jangan terpaksa Iya Jangan terpaksa Gak tau Mungkin yang lain dulu Kalau dari aku sih Mungkin lebih ke Kalau misalnya kamu pengen sesuatu Kejar aja Nanti pasti Di jalannya tuh Meskipun kelihatannya susah Tapi pasti ada aja jalannya Yang penting jalanin aja Iya Yang penting jalanin aja Coba dulu gitu ya Betul Ada lagi tips and triknya? Mungkin kalau dari aku Lihat Apa namanya Keseimbangan kelompoknya Nanti Itu penting Jangan Jangan Maksudnya dalam satu kelompok itu Jangan isinya orang idealis semua Nanti gak bakal jalan sampai Ujungnya Gak bakal nemu Apa namanya tujuannya Bentrok terus Iya Nah itu ya Creative people itu juga penting Terus Kalau dari aku Selesain apa yang udah kamu mulai Iya Nah itu juga yang terpenting banget Kita harus konsisten dalam Kalau udah memilih sesuatu Itu tetap harus konsisten Iya Nah itu dia creative people Obrolan kita tadi Bareng teman-teman yang Baru saja menyelesaikan ya Udah laporan belum? Udah 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 sidang juga Sudah sidang Lama Sudah sidang semua Jadi ini teman-teman yang Memilih skripsi Jalur karya Dari angkatan 19 Terima kasih teman-teman Creative people yang udah nonton Jangan lupa tunggu terus Podcast dari Amikom Jogja Yang bakalan Mungkin ada aku Ada Mbak Rona Atau siapa lagi Yang mau kalian Kalian boleh request juga kok Undang ini dong Bahas ini dong Silahkan tulis di komen ya Nah sekian dari saya Dan teman-teman kakak ini Dadah 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 Dadah